Intro Halo guys Selamat datang kembali di RASinema Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas sebuah film yang berjudul Deliver Us From Evil Film ini menceritakan tentang kehidupan mantan pembunuh bayaran Dan terperangkap pada sebuah peristiwa penculikan Yang tidak lain berhubungan dengan korban pembunuhan sesuai kontrak terakhirnya Tanpa basa-basi lagi Langsung saja kita simak alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkannya seorang bos mafia Jepang yang bernama Koredah Kemudian Koredah ditelpon Oleh pria misterius yang mengancam dirinya Lalu dia melihat semua anak buahnya seketika sudah tewas Namun tiba-tiba saja ada seorang pria yang mencekik lehernya dengan sebuah kawat Yang mana pria itu merupakan seorang pembunuh bayaran yang bernama Kim In Nam Kim sebenarnya adalah mantan ejen rahasia yang memiliki kemampuan membunuh tingkat tinggi Dan sudah dilatih sedemikian rupa agar menjadi mesin pembunuh yang sempurna Namun karena pemerintah menganggap bahwa program atau latihan tersebut akan menciptakan sosok mesin pembunuh Maka dari itu, kini, Kim dilengsarkan dari badan intelijen negara Dan dia masih dipekerjakan secara diam-diam oleh beberapa pihak terkait yang masih membutuhkan jasanya Faktanya, pembunuhan yang terjadi barusan merupakan pekerjaan terakhir yang dilakukan oleh Kim Ketika di restoran, Kim melihat sebuah lukisan pantai yang terletak di daerah Panama Dan Kim berniat untuk tinggal di sana Berpindah ke Bangkok, Thailand Kita diperlihatkan dengan seorang ibu bersama putrinya Yang merupakan mantan kekasih dan anak kandung dari Kim Namun, sejak dikeluarkan dari badan intelijen negara Kim belum pernah sama sekali bertemu dengan mereka berdua Kim tidak pernah mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang putri kecil dari wanita yang pernah tidur bersamanya Wanita ini bernama Seyong Ju Kemudian saat putrinya pulang sekolah, diculik oleh seorang wanita Korea yang tinggal di Thailand Seyong pun mencoba menghubungi Kim melalui mantan atasannya dulu Namun Kim menganggap bahwa itu sudah masa lalu Kim pun menitip pesan untuk jangan menghubunginya lagi dan katakan bahwa dirinya sudah meninggal Kemudian Seyong melaporkan kejadian ini ke kepolisian Thailand Namun karena sudah banyak sekali kasus penculikan yang terjadi Mereka hanya bisa menyebarkan poster orang hilang tanpa bisa memecahkan satu kasus pun Tidak lama kemudian, Seyong mendapat telpon dari seorang pria yang mengaku telah menemukan putrinya Di sisi lain, Kim sendiri mendapatkan kabar jika Seyong telah meninggal Setelah itu, Kim mendatangi mayat Seyong yang sudah tiba di Korea Di sana dia melihat adanya bekas luka sayatan dan organ dalam yang hilang Di situ, Kim sangatlah sedih karena dia tidak menghiraukan Seyong ketika mencoba menghubunginya beberapa waktu lalu Kemudian, Kim pun meminta barang-barang Seyong untuk dia bawa Tanpa sengaja, Kim melihat beberapa foto mantan kekasihnya bersama seorang gadis kecil yang Kim belum menyadari siapa itu Kemudian, dia mendatangi mantan atasannya dan menanyakan siapakah anak kecil yang ada di foto tersebut Alangkah terkejutnya ketika Kim mengetahui bahwa putri kecil di foto itu adalah anak kandungnya sendiri Bertepatan dengan kejadian ini, Kim pun mendapat masalah baru Ketika orang sebelumnya menyuruh Kim untuk melakukan pembunuhan Menelpon kalau ada seseorang yang sedang membunuh mereka Dia bernama Ray Ray merupakan adik kandung dari Koreda alias bos mafia yang diadikan sebelumnya Kim bunuh Sehingga Ray pun memutuskan untuk membalas dendam dengan membunuh semua orang yang terlibat dengan kematian kakaknya Karena perlu diketahui, Ray merupakan sosok yang sangat ramat berbahaya Dimana dia sering mengkuliti tubuh korbannya dan membiarkannya mati kehabisan darah Lalu, rekan Kim terlihat akan pergi Namun naas tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh Ray Kemudian Ray pun menginterogasinya secara brutal Sehingga dia terpaksa buka mulut perihal nama dan orang yang telah membunuh Koreda, yaitu Kim Kembali ke Kim Di sini dia meminta berkas-berkas mengenai kehidupan, kekasih, dan anak kandungnya di Bangkok Pada saat itu, Kim pun memutuskan untuk pergi ke sana dan bertekad untuk menemukan anaknya yang hilang Namun tanpa Kim sadari, ternyata Ray juga berhasil mendapatkan informasi yang sama mengenai Masa lalu, Kim bersama mantan atasannya, termasuk putri kecilnya yang hilang Kim yang sudah tiba di Bangkok Di sana, dia menemui seorang pria yang merupakan teman dari atasannya Lalu, pria tersebut menunjukkan siapa saja orang yang memiliki keterkaitan atas kasus penculikan putrinya Dengan petunjuk yang diberikan oleh teman atasannya, Kim pun menyelidiki seorang pria berkemeja putih Pria tersebut merupakan agent perumahan Real Estate yang pernah menemui kekasihnya saat terjadi penculikan Tidak lama dari itu, Kim pun berhasil menangkap pria tersebut di dalam mobil Di sini, Kim menginterogasinya dan memotong salah satu ibu jarinya dengan sangat sadis Pria tersebut pun akhirnya buka mulut bahwa dirinya telah dibayar untuk mengalihkan perhatian mantan kekasih Kim itu Agar saat anaknya pulang sekolah, si penculik bisa leluasa untuk menculik putrinya Kim yang mendengar bahwa putrinya telah tewas Tanpa pikir panjang, dia langsung mengguntik peratnadi leher pria itu Di sisi lain, Ray ternyata bergerak lebih cepat dengan lebih dulu berhasil mengetahui wajah penculik tersebut Namun ternyata dia telah dijebak oleh beberapa preman Bangkok Di tempat lain, ternyata Kim lebih dulu mendapatkan si penculik yang merupakan seorang wanita Korea yang tinggal di Bangkok Di situ, wanita tersebut mengatakan bahwa anaknya ternyata masih hidup dan sekarang sedang dikurung oleh para sindikat perdagangan organ manusia Kim pun kembali menemui teman atasannya untuk mencari tahu di mana lokasi para sindikat kriminal tersebut Kemudian, Kim diperkenalkan dengan seorang pria berkedok wanita Yui yang sudah lama tinggal di Bangkok ternyata memiliki banyak kenalan termasuk para sindikat kriminal perdagangan manusia Kemudian, Yui pun mengantarkan Kim untuk pergi ke gedung tempat dikurungnya anak-anak kecil korban penculikan Sesampainya di sana, Kim dan Yui pun berpura-pura sedang membutuhkan seorang anak Korea Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan Lalu, salah satu pejaga di sana mengatakan bahwa memang baru-baru ini mereka memiliki satu anak perempuan Korea Tetapi sudah lebih dulu dipesan oleh orang lain Saat diminta menunggu, Kim pun sudah tidak sabar Saat para penjaga datang, Kim pun dengan lihai membunuh mereka semua dengan sangat cepat Setelah diancam, penjaga wanita itu pun akhirnya buka mulut bahwa putri Kim telah dibawa ke suatu tempat Untuk dilakukan operasi pengambilan jantung Dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba muncullah Ray di ujung lorong Di tempat lain, Yui sendiri ternyata ditangkap polisi Karena ketahuan sedang membawa seorang anak kecil Di sini, Yui pun harus mendekam di penjara yang dipenuhi dengan para narapidana yang haus akan wanita Beruntungnya, Yui pun bisa keluar karena tidak ada bukti yang memberatkannya Sementara, Kim sendiri sedang mencari lokasi ke mana putrinya dibawa Di sisi lain, Ray sendiri terlihat masuk ke sebuah toko senjata Di mana dia dengan tidak peduli memukul penjaga toko tersebut Kemudian, Ray menyuruhnya untuk memanggil para preman yang menguasai daerah tersebut Kembali ke Kim yang sudah tiba di gedung tempat putrinya dikurung Terlihat putri Kim akan dibawa pergi ke suatu tempat Tanpa pikir panjang, Kim pun mengejar mereka Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi Ray muncul menggunakan bemo Dan langsung menyerang Kim secara brutal Kim pun berbalik arah Namun dirinya justru dihalangi oleh para polisi Yang akan menangkapnya atas kasus pembunuhan di gedung kemarin Beruntungnya, Ray pun datang Yang tanpa sengaja, Ray telah membantu Kim Untuk segera pergi menyelamatkan anaknya Namun, dengan beberapa granat yang dibawanya Ray pun berhasil meluluh lantahkan pasukan tersebut Sampai benar-benar kacau Kembali ke Kim Saat dia sampai di lokasi Kim dengan cepat menembak para dokter bedah itu Kim pun memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel sementara waktu Tetapi ini semua belum berakhir Kegaduhan dan keributan yang ditimbulkan Ternyata memancing amarah sang bos sindikat kejahatan Dimana saat mereka sedang berdiskusi Muncullah Ray yang memaksa masuk Dengan granat di tubuhnya Dia menawarkan kerjasama Demi menangkap satu orang pria Yaitu Kim Ray yang dibantu oleh para penjahat itu pun Berhasil mendapatkan teman atasannya Kim Dimana dia disiksa habis-habisan Hingga akhirnya buka mulut Mengenai hotel tempat Kim menginap Kembali ke Kim Dia terlihat sedih melihat kondisi trauma psikologis Yang dialami putrinya Lalu Kim pun memanggil seorang dokter Untuk memeriksa putrinya Di sini Kim meminta tolong kepada dokter tersebut Untuk menjaga putrinya Sampai Kim tiba kembali Karena Kim akan keluar sebentar Untuk mencari seseorang Kemudian Kim pun duduk Di samping putri kecilnya Dan dia memeluknya Sambil menangis Selanjutnya Kim pun pergi keluar sebentar Untuk menemui seseorang Yang bisa membawa putrinya pergi dari Bangkok 5 jam Jangan lupa untuk menangis Saat Kim kembali ke hotel Di situ sudah ada pasukan penjahat Yang merupakan anak buahnya si bos gembong kriminal Sesampainya di kamar Kim dikejutkan saat melihat sang dokter sudah tewas Dan di situ sudah ada Ray Yang bekerja sama dengan para penjahat tersebut Namun Saat para penjahat itu akan membawa Kim Untuk diserahkan kepada bosnya Ray menembak mereka semua Ray berencana untuk membuat Kim menderita Dengan akan membunuh putrinya Tepat di depan mata kepalanya sendiri Sehingga hal itu dianggap setimpal Dengan kematian kakaknya Merasa tempat ini tidak aman Ray menyuruh anak buahnya Untuk membawa Kim ke tempat yang telah ditentukan Sementara Ray sendiri akan membawa Koper yang berisi putri Kim Lalu Yui berhasil melepaskan Kim Tetapi putri Kim masih berada di mobil Yang dikendari oleh Ray Saat Kim berusaha untuk mengeluarkan putrinya Dari koper tersebut Ray berhasil menikam Kim Namun dengan satu granat yang diaktifkan Dan dijatuhkan Kim keluar Mobil itu pun terbalik karena ledakan Saat putrinya sudah diselamatkan Muncullah Yui yang langsung mengambil putri Kim tersebut Di situ Kim melihat putrinya Dan Yui yang berhasil pergi Dia pun memutuskan untuk berkorban Demi menyelamatkan si buah hati Dan saat Ray optimis Bisa membalaskan dendam kakaknya Dia sudah salah besar Karena Kim sudah menggenggam satu granat lagi Di tangannya Di lain waktu Terlihat Yui telah menerima uang dari Kim Pada sebuah loker Dan dia diberi wasiat untuk merawat putrinya Kemudian Yui dan si putri kecil itu Pun pergi ke Panama sesuai keinginan Kim Kemudian film pun berakhir Oke guys itu tadi alur film Deliver Us From Evil Apabila ada kesalahan Ataupun kata-kata yang kurang Kami mohon maaf Sekian dulu video dari kita Dan nantikan video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!